Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya akan ke Monumen Rawa Gede Tepatnya di daerah Kerawang Dimana daerah situ adalah tempat pembantaian warga sipil Atau pejuang martir kemerdekaan Yang mempertahankan melindungi para pejuang Dari pencarian para tentara Belanda Dimana tempat kampung disitu Tempat disitu eksekusi mati sekitar 400 Dan pernah sih udah digugat ke Den Haag Perjalanan cukup jauh Ya mungkin nanti gue akan singkat-singkat Tapi perjalanan tetap gue rekam Karena perjalanan Gue sekarang daerahnya di Bekasi Tepatnya di utara Bekasi Dan Tetap gue rekam dan Kalian akan menyaksikan bagaimana keindahan alam Sisa-sisa kampung di pinggiran Sisa-sisa kampung Bekasi Yang ada di pinggiran Kerawang Yaitu di daerah pembayuran Pengarangan bawah tuh Terus Sampai dengklok lah Dan perjalanan menuju desa Rawa Gede itu Yang masih Belum tersentuh oleh Pembangunan-pembangunan ya Ragaat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini Setelah kita lewatin RETR Ini masih daerah Bekasi ya Ini perbatasan Sebetulnya bukan perbatasan sih ini udah masuk Kabupaten Bekasi kalau kalian lihat di sini ada gedung eh bangunan bangunan ini yang peninggalan Belanda gue enggak tahu yang mana peninggalan yang gedung aslinya ini kayak gedung baru soalnya ini ditempat jadikan tempat bisnis walet kayak itu kesarang walet gitu tuh kalau kita lihat di petak sudah ada ini temboknya sebenarnya gue pengen explore ke situ tapi gue pernah masuk di gedung eh gedung yang sebelah sana tuh yang tinggi Hai punya muka banyak banget ih udah kayak hutan di dalamnya gelap dan banyak nyamuk gue berdua sama temen gue dan gue lihat peta itu bangunan baru peta 2002 se2000 bu Oke Oke kita sudah hampir mau sampai di jembatan Kerawang Bekasi kalau dulu itu sebelum ada jembatan ini gue kalau mau melengklok atau kerawang dan pembayaran kalau selawat eretan itu perahu dan di seberang kekali dan kini sudah ada jembatan kita menghubungkan pembayaran atau Kabupaten Bekasi ke Kerawang dan ini adalah jembatannya jembatan ini resmi di tahun 2019 kalau gak salah ya karena waktu itu gue masih awal-awal main kerawang itu tahun 2015 atau 2016 gitu ini kaya citarung dan akhirnya kita sampai di kota pangkal perjuangan Karawang akhirnya sampai di kota pangkal perjuangan Karawang tempat para pejuang mengatur strategi perang itu masih ada kepolisian itu masih bekas-bekas PSBB dilarang mudik dan ini hari kelima lebaran ya dan mulai bebas kita ngasuh dulu di istirahat dulu sebentar minum merokok-merokok dulu lah santai nah baru nanti gue buka google map gue lupa jalannya karena jauh juga sih dari sini ke rawa gede itu itu hampir setengah jam lah kalau gak macet tapi sih gak bakal macet terkecuali kalau misalnya ada orang hajatan atau apa yang orang ngarak-ngarak tuh di jalanan tuh kalau di daerah karawang tuh masih begitu budayanya masih ada bagus gitu nah ini tempat dekat-dekat rumah menculikan Soekarno udah itu gue foto disini nih sama Sianto oke katanya ada tempat istirahat dulu akhirnya kita sampai di kota Kerawang wah disini daerah tempat penculikan Bung Karno ya oleh para pemuda dan dari sini terlalu gede masih setengah jam tunggu istirahat dulu bang eh satu dong eh di sini papas ya dan ini namanya tuh gue apa ya ayo haoyo hebat Terima kasih telah menonton 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 Kampung ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton